Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini kita memperbaiki kulkas politrot kondisinya di bawah tidak dingin ini ada juga kulkas LG satu pintu kondisinya dia bocor sudah kita tambang menggunakan LEDG dan kornis ini kita perbaiki dulu kulkas politron ini disini kita lihat teman-teman banyak sekali bunga es disini buka esnya sampai kesini ini kita buka dulu tutupnya teman-teman kita lihat disini bunga esnya sangat menumpuk sekali di pipa evaporator teman-teman ya ini yang mengakibatkan di bawah tidak dingin kita buka dulu tutupnya oke ini sudah kita buka ini bunga esnya lumayan banyak teman-teman ya kita buka lagi bagian kipas wah ini sulit sekali membuka ya teman-teman hari sudah malam nih teman-teman itu ada orang jual marcon di depan oh ternyata disini tidak terlihat ada bunga es teman-teman ya tapi kenapa di bawah kulkas ini kondisinya tidak dingin kita cek dulu di bagian ini teman-teman ya ini kita pindahkan dulu teman-teman kita pindahkan dulu ini kita balikkan teman-teman ya atau ini seperti kemasukan air ini teman-teman sudah masuk air di dalam di metalnya sudah masuk air teman-teman ya kita ganti saja di dalam di metal ini sudah kemasukan air dan kita ganti saja teman-teman ini airnya cukup banyak ini di dalam ini teman-teman kita ganti baru ganti dulu ini teman-teman karena tidak ada yang sama kita ganti menggunakan yang multi teman-teman ya ini kita pakai untuk LG dan ini kita sambung disini kemudian ini kita potong teman-teman ya kabel warna biru ini kita potong lalu kita buka disini teman-teman ini kita sambung disini kabel warna biru warna hijau teman-teman ya warna hijau ini nyambungnya harus kuat teman-teman ya kemudian kita bengkokkan oke kemudian kita osulasi osulasi satu teman-teman ya sekarang kita sambung lagi nah ini untuk kabel warna merah teman-teman ya kita sambung disini oke teman-teman setelah kita sambung ini kita ambil cocok yang ini teman-teman ya ini untuk fuse teman-teman fuse heater kita potong ini kita sambung di fuse teman-teman ya di fuse ini ikuti jalurnya teman-teman ya kalau dia berbeda ikuti saja jalur di metal dan fuse ini teman-teman ya kita sambung dulu oke teman-teman ini sudah kita pasang dan kita akan ini yang lama teman-teman ya sudah kemasukan air teman-teman sudah banyak air di dalamnya kalau sudah banyak air seperti ini biasanya kerjanya sudah tidak maksimal lagi teman-teman ya ini kita pasang kembali kita taruh disini teman-teman ya fuse nya kita taruh disini oke sekarang kita coba pasangan kembali teman-teman ya oke sekarang kita coba hidupkan teman-teman oke teman-teman setelah kita cok teman-teman kipasnya tidak hidup teman-teman kipasnya mati kita buka kembali teman-teman ya oh iya teman-teman ternyata kipasnya ini terbakar disini teman-teman ini ada gosong kita coba cek dulu teman-teman ya oke teman-teman kita akan mengganti dengan kipas ini teman-teman ya kita cek dulu teman-teman kipas politron itu awalnya dia putarannya ke kanan teman-teman ya ini kita ganti dengan kipas yang putarannya ke kiri kita coba dulu hidupkan ini putaran ke kiri teman-teman ya yang penting anginnya ke depan teman-teman ya oke kita buka dulu kipas yang terbakar ini oke teman-teman oke bisa ini teman-teman kita sambung dulu kabelnya teman-teman ya kita pasang dan kita masuk ke sini lagi teman-teman ya kita pasang kita pasang dan kembali oke teman-teman sudah masuk oke kita coba hidupkan lagi teman-teman ya sudah kita cok nah kipasnya sudah hidup teman-teman ya anginnya sudah keluar oke nah ini sudah normal nih teman-teman ya kita rasakan di bodinya apakah sudah terasa panas oh masih hangat sedikit teman-teman kita tunggu sebentar lagi teman-teman ya kita masukkan termostat di sini teman-teman ya untuk mengecek suhu di bawah ini teman-teman ya apakah suhu di bawah ini dia sudah dingin kita hidupkan dulu termostatnya teman-teman ya turunnya berapa teman-teman ya oke oke teman-teman ya ini sudah kita tunggu beberapa saat teman-teman dan di termostat ini dia sudah menunjukkan 4 derajat teman-teman ya oke teman-teman nah dan ini sudah menunjukkan dia normal nih teman-teman ya kita lihat di atasnya wow mantap sekali nah ini di bawahnya sudah dingin teman-teman ya sudah cukup dingin dan di sini menunjukkan 4 kalau kita tunggu lagi dia dinginnya ini sampai 3 ini teman-teman di bawah 5 derajat teman-teman ya oke dan ini sudah normal kita mengganti ini teman-teman ya kita mengganti kipas dan bimetal serta fuse teman-teman ya kulkas politron 2 pintu di atas tidak bisa beku tapi dingin dan di bawah kurang dingin teman-teman ya oke itu saja video kita pada malam hari ini sampai berjumpa kembali terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh